Di video kali ini kita akan belajar dan menganalisa atau kita akan masuk sesi beda copywriting landing page part 8 ya. Sekarang kita lihat feedback dari teman-teman juga belajar sesuatu pada serial seperti ini. Dan kita akan coba perbanyak serial seperti ini agar teman-teman lebih dapet gambaran ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi itu teman-teman seperti biasa ya salam kenal sama saya Andreas ya. Bertemu lagi bersama saya dari Upgrade.id dan hari ini kita akan belajar beda copywriting landing page part 8 ya. Jadi saya juga belum ada kepikiran sih kita akan membeda untuk industri apa ya. Tapi kita akan coba explore ya karena ada request sih dari teman-teman. Salah satunya adalah jasa pengiriman ya. Jadi seperti biasa untuk menemukan landing page-nya saya akan mencari di Google ya. Atau kalau di jasa pengiriman kayaknya di meta, di Google ada ya. Jadi nggak di meta ya. Coba kita lihat jasa pengiriman. Ada nggak ya? Kira-kira. Ada iklan nggak? Ah, ini nih. Dari Everpro. Jasa pengiriman COD termurah. Oke. Oke. Nah, saya akan coba membeda nih. Dari copywriting landing page-nya Everpro ya. Seperti biasa teman-teman kita akan beda mulai dari anatominya dulu ya. Dari strukturnya yang dia pakai. Saya biasanya membedanya itu pakai tools Google Doc kayak gini ya. Oke. Kita akan beda ini ya. Ini mungkin teman-teman agak susah melihatnya. Nah, saya akan menjadikan ini ya. Jadi filenya dalam bentuk handphone. Oke. Kalau kita lihat di sini dia pakai headline ya. Pertanyaan headline. Yang bagian atas kan. Cari ekspedisi yang bisa COD, Everpro siap bantu kamu. Oke. Terus di sini dia kasih sub-batline-nya. Sekarang kamu bisa COD tanpa marketplace. Di Everpro kirim COD kemana aja. Dan dia menggunakan benefit ya. Dia di sini menggunakan benefit-nya. Terus di sini ada call to action-nya. Terus di sini ada gambarnya. Gambarnya. Oke. Nah, ini terus ada problem identify ya. Elemen yang dia pakai. Kita beda anatominya dulu ya. Nanti kita beda copywriting-nya. Oke. Terus di sini ada call to action-nya. Oke. Terus di sini ada ini. Kirim ordernya sampai ke pelanggan dengan berbagai keuntungan. Oke. Ini ada manfaatnya. Oke. Ini ada manfaatnya. Terus tinggalkan cara lama. Say hi pada fitur canggih. Oke. Di sini ada fitur-fiturnya. Oke. Terus di sini ada VSL ya. Ada VSL. Terus di sini ada. Kirim banyak paket sekaligus. Songkir lebih manfaatnya. Terus di sini ada social proof ya. 8 ribu. Bebisnis. 1 juta paket. Terus ada action. Terus di sini ada testimoni lagi ya. Social proof. Ini data konsumen. Dan data pengiriman. Terus di sini ada social proof. Testimoni. Oke. Terus di sini ada social proof lagi ya. Social proof. Data konsumen lagi. Terus di sini ada ini ya. Over. Yang mana overnya itu berupa ini ya. Kemudahan payment. Kemudian berterima kasih. Terima kasih bisnis semakin praktis. Oke. Oke. Terus di sini ada. Paketmu jamin aman dalam pengiriman oleh. Oke. Di sini ada. Overnya juga. Paketmu jamin aman. Oke. Garansi pengiriman. Terus di sini ada social proof lagi. Testimoni. Ini ada over. Oke. Speck. Terus ada action. Terus yang terakhir tutup dengan FAQ. Oke. Nah. Kalau kita lihat dari elemennya teman-teman. Dia pakai ini dari headline. Sub headline. Action. Gambar. Nah. Ini biasanya bebas sih. Kalau saya biasanya gambarnya di atas. Di bawahnya action. Ya. Terus ada probing identify. Ada action. Ada manfaat. Fitur. VSL. Manfaat. Social proof. Action. Social proof. Social proof. Over. Social proof. Over. Action. Oke. Kalau mau sih. Kalau saya biasanya di sini. Saya selipkan lagi call to actionnya di sini. Kalau saya ya. Jadi. Orang itu. Kalau scrolling. Itu mereka bisa melihat beberapa call to action. Jadi. Dengan mereka itu melihat beberapa call to action. Ini akan memudahkan kamu. Untuk. Berpotensi mendapatkan list yang lebih tinggi. Karena call to actionnya itu sering muncul. Jadi sesuatu yang sering muncul. Itu kan familiar bagi mereka. Dan itu yang sering mereka klik. Oke. Itu akan membantu mereka untuk sering ngeklik. Oke. Kita sekarang akan coba review dari copywritingnya. Cari ekspedisi yang bisa COD. Everpro siap bantu kamu. Oke. Sekarang kamu bisa COD tanpa marketplace. Di Everpro kirim COD kemana aja. Biayanya cuma 2,5%. Dan dry cashback 30%. Di Everpro kirim COD kemana aja. Biayanya cuma 2,5%. Dan dry cashback 30%. Oke. Pelajari sengkapnya. Penyebab pebisnis online sering was-was. Saat kirim orderan. Pilihan kurin terbatas. Oke. Kalau saya disini. Daripada saya pakai capek permasalahan di atas. Saya bisa buat lebih personal sih. Kayak kamu juga mengalami permasalahan di atas. Terus di atas ya. Bukan di atas. Kalau saya ya. Daripada capek permasalahan di atas. Oke. Kamu bisa ganti. Kamu juga mengalami masalah di atas. Masalah. Kamu juga punya permasalahan seperti di atas. Oke. Kirim paket pakai Everpro aja. Pelanggan puas, owner, anti-was-was. Oke. Boleh menggunakan rima. Terus di bagian ini. Kirim orderan sampai ke tangan pelanggan. Dengan berbagai keuntungan. Oke. Orderan sampai ke tangan pelanggan. Dan tidak berbagai keuntungan. Oke. Boleh. Dapatkan cashback sampai tinggal 90%. Kirim paket kemana aja. Pasti lebih mencunan. Oke. Bekerja sama dengan berbagai ekspedisi ternama di Indonesia secara resmi. Oke. Oke. Ini oke. Untuk segi. Apa dari copywritingnya. Tinggalkan cara lama. Say hi pada fitur canggih. Oke. Cakep. Dashboard lengkap dan udah diakses. Oke. Kelola dan ganti layanan pengiriman. Oke. 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 Poin-poinnya udah terkomunikasikan dengan baik sih. Emangnya Everpro bisa bantu apa aja? Oke. Kirim banyak. Pakai sekaligus. Ongkir hemat. Oke. Kami sudah bantu 8.000 plus. Plus plus. 8.000 plus plusnya sekali aja boleh sih. Atau kalau mau lebih dari 8.000 gitu. Bebas ya. Kalau saya plusnya sekali aja. Cuman mungkin itu sengaja ya kali. Untuk memberikan kayak penekanan gitu. Kirim 1 juta paket. Sekarang giliranmu. Daftar gratis di sini. Oke. Nah kalau teman-teman lihat ini dia melakukan banyak call to action testing ya. Di sini ada daftar gratis. Di sini ada ini kan. Kirim pakai Everpro aja. Di sini pelajaran lengkapnya. Jadi call to actionnya memang kayaknya sengaja dibuat berbeda-beda ya. Untuk melakukan testing mana yang lebih bagus. Everpro hatir untuk pebisnis online seperti kamu. Oke. Dan ini kata mereka. Ini kata dan. Itu tidak boleh di awal kalimat. Jadi kalau mau bisa diganti. Simak juga up. Simak kata mereka. Yang sudah percaya. Yang sudah pakai Everpro boleh juga. Jadi dannya tidak boleh di awal kalimat. Lebih dari 100 plus brand dan 300 customer. Percayakan urusan shipping mereka ke Everpro. Oke. Kemudahan bertransaksi dengan ragam pilihan metode pembayaran. Oke. Paketmu dijamin aman dalam pengiriman oleh 20 plus pilihan logistik ternama. Oke. Spesial untuk 10 bendaftar pertama. Dapatkan special cashback 30%. Untuk semua pengiriman logistik. Buat bisnis tumbuh besar dan berdaya saing dengan berbagai fitur canggih. Oke. Boleh. Oke. Sisanya oke ya. Untuk di bagian FAQ. Saya tidak. Ini banyak. Apa. Review. Ya. Dan kurang lebih itu aja teman-teman di video ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat. Untuk ini aku lihat. So far udah bagus banget sih. Dari segi strukturnya. Kita juga udah pelajari teman-teman. Terus dari segi kok berhati-hati-nya. Paling kalau dari saya sih. Ini beberapa hal yang menurut saya itu bisa dioptimalkan. Ya. Jadi lagi-lagi. Bukan membuat saya merasa lebih pinter dari yang menurut saya Everpro ini. Tapi. Sianya ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan. Ya. Dan teman-teman bisa pelajari. Ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman ada copywriting landing page yang ingin dibedah. Silahkan ditulis aja di kolom chat teman-teman. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru. Seputar digital marketing. Digital technology. Dan digital automation. Untuk tingkatkan upside bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.